Intro Adik-adik sebelum kita memulai ibadah hari ini mari kita sama-sama satukan hati kita untuk berdoa. Bapak terima kasih untuk hari ini engkau baik buat kami, engkau masih memberikan kepada kami kesehatan. Tuhan hari ini kami mau memulai ibadah kami. Biarlah engkau yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya sehingga kami bisa mengikutinya dengan baik. Kami siap memulai ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan Amin. Selamat beribadah. Intro Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah otikinya. Kasih Yesus dalamku Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah otikinya. Kasih Yesus dalamku Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi-buminya. Oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi-buminya. Oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku Intro Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah otikinya. Kasih Yesus dalamku Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah otikinya. Kasih Yesus dalamku Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi-buminya. Oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi-buminya. Oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi-buminya. Oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi-buminya. Oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku Masih Yesus dalamku Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu 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 Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Oh giranglah Oh giranglah Yesus apa cinta pada saya Oh giranglah Oh giranglah Oh giranglah Yesus apa cinta pada saya Oh giranglah Ku mau cinta Yesus selamanya Ku mau cinta Yesus Selamanya Meskipun bagai Meskipun bagai Terima kasih Ya Aba Ku mau cinta Yesus Yesus selamanya Yesus selamanya Ya Aba Ya Aba Bapa Ya Aba Bapa Ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan Rencanamu Rencanamu Sanat Aman Ya Aba Bapa 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 Tuhan hari ini mari Sama-sama kita semuanya lipat Tangan kita tutup mata Kita mau berdoa sama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Buat hari ini kami kembali Memuji Tuhan kami kembali Mendengarkan firman Tuhan Biarlah Tuhan sebelum kami mendengar firman Berikan kami hati yang taat Berikan kami telinga seorang murid Yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan Terima kasih ya Tuhan dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan Haleluya amin Adik-adik hari ini kita mau baca firman Tuhan Di dalam Masmur 91 Ayat 1 sampai 16 kakak bacakan Untuk kalian ya kalian dengarkan Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca Bisa membuka kitabnya Bagi adik-adik yang belum bisa Membaca bisa minta tolong sama Papa mama atau siapapun yang ada di rumah Untuk membuka Masmur 91 ayat 1 Sampai 16 Dalam lindungan Allah Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau Dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau Di bawah sayapnya engkau akan berlindung Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu Malah petaka tidak akan menimpakamu Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malekat-malekatnya akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan kau langkahi Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya dan memuliakannya Dengan panjang umur Akanku kenyangkan dia Dan akanku perlihatkan kepadanya Keselamatan daripadaku Amin buat firman Tuhan Nah adik-adik hari ini kita mau belajar firman Tuhan Tentang Allah ku perlindungan ku Coba sama-sama adik-adik ikutin kakak Coba tangannya ke atas Allah ku perlindungan ku Sekali lagi ya Allah ku perlindungan ku Ayo lebih cepat lagi Allah ku perlindungan ku Sekali lagi Allah ku perlindungan ku Ya jadi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan Kakak mau tanya nih Ada beberapa alat-alat pelindung diri Yang sering kita temuin di sekitar kita Yuk adik-adik kira-kira pada bisa nebak gak ya Nah adik-adik coba tebak Alat pelindung diri yang pertama Yang Kak Heragunaka Siapa yang tahu ini namanya apa? Sekali lagi kurang dengar Ya betul Fasil Ya gunanya untuk apa? Fasil Untuk melindungi kita dari virus corona Betul sekali Nah yang kedua adalah ini Siapa yang tahu namanya? Ya betul namanya masker Adik-adik kalau disuruh papa mama pakai masker Keluar dari rumah harus mau ya Karena masker gunanya untuk apa? Melindungi kita juga dari virus corona Jadi adik-adik yang masih kecil harus belajar Menggunakan masker Supaya kita terlindung dari virus corona Siapa yang tahu ini? Ini namanya apa? Betul Ini namanya payung umbrella Digunakan kalau ada hujan Kita menggunakan payung Supaya terhindar dari hujan Dan juga bisa digunakan Kalau panas terik matahari Mataharinya panas banget Kita perlu payung Supaya melindungi kepala kita Tidak kepanasan Yuk kalau yang ini apa adik-adik namanya? Baju parasut? Bukan Coba tebak apa lagi? Ya betul Ya betul APD Alat pelindung diri yang sering digunakan oleh para dokter Atau sister-sister yang ada di rumah sakit Untuk menolong pasien Supaya mereka terhindar dari virus corona Betul sekali Nah adik-adik Semua alat pelindung diri yang kita miliki Atau yang sudah kakak berikan contoh tadi Itu semua terbatas untuk melindungi kita Karena kan gak mungkin Kita terus 24 jam pakai payung Supaya gak kena hujan Atau kita 24 jam pakai APD Atau kita 24 jam pakai masker Pasti ada saat-saat kita harus buka Waktu kita mandi Waktu kita tidur Pasti kita buka Jadi alat pelindung diri itu Terbatas untuk melindungi kita Dia tidak bisa melindungi kita Selama 24 jam Atau sepanjang hidup kita Nah yang menarik adalah Ada satu alat pelindung diri Yang senantiasa bisa menyertai kita Yang senantiasa bisa Melindungi kita selama 24 jam Kemanapun kita pergi Dimanapun kita berada Selalu melindungi kita Ada satu pribadi namanya siapa? Tuhan Yesus Perlindungan dari Tuhan Sempurna Dia bisa melindungi kita Kapanpun dan dimanapun kita berada Hebat ya Tuhan Yesus Jadi adik-adik Kita harus percaya kepada Tuhan Kita harus melekat kepada Tuhan Supaya kita mengalami Perlindungan dari Tuhan Ingat gak ada satu cerita Tokoh namanya Daud Siapa? Daud Mesti ingat ya ceritanya Waktu dia berperang melawan Goliat Wah yang badannya besar itu loh Yang tinggi Waktu Daud mau berperang melawan Goliat Dia kan gak pakai perlengkapan perang Dia juga gak pakai baju perlengkapan perang Pokoknya dia gak pakai pelindung diri Wah kalau sesekali ada orang yang mau Membidik tombak Pasti dia kena Tapi Tuhan melindungi Daud Bukan hanya melindungi Tapi Daud diberikan kemenangan yang luar biasa Dia bisa mengalahkan Goliat Wah luar biasa Apakah karena Daud yang hebat? Tidak Tapi karena Tuhan yang hebat Tuhan yang melindungi Daud Sehingga Daud bisa selamat Dan dia bisa mengalahkan Goliat Ada lagi kisahnya Waktu Daud bermain kecapi Ya di dalam istana Saul Saul tiba-tiba kemasukan roh jahat Ya Saul tiba-tiba langsung benci sama Daud Dia benci melihat Daud Akhirnya dia ambil tombaknya Dia mau membidikan kepada Daud Tapi karena Daud orangnya adalah Orang yang sangat melekat kepada Tuhan Orang yang takut akan Tuhan Dia senantiasa berdoa Dia senantiasa minta perlindungan dari Tuhan Kemana pun dia pergi Akhirnya waktu Saul ingin menembakkan Membidikan tombaknya kepada Daud Daud diluputkan Tuhan Dia diselamatkan Ya jadi luar biasa perlindungan Tuhan Kalau kita senantiasa melekat kepada Tuhan Ada lagi satu kisah Namanya Musa Siapa Musa masih ingat ceritanya Waktu Musa memimpin bangsa Israel di Padanggurun Tuhan memberikan tiang awan pada Siapa yang masih ingat tiang awan diberikan pada malam hari atau siang hari Iya betul Tiang awan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel di Padanggurun Pada siang hari Supaya mereka tidak terkena panas terik matahari Jadi Tuhan melindungi mereka dengan sempurna Supaya bangsa Israel tidak kepanasan Ya supaya mereka merasa aman Dan pada malam hari Supaya mereka tidak kedinginan Tuhan memberikan apa Tiang api Supaya mereka merasa hangat Mereka tidurnya nyenyak Wah luar biasa ya penyertaan Tuhan Luar biasa banget Tuhan melindungi bangsanya Tuhan menjaga Tuhan memelihara umatnya dengan baik Asal apa Umatnya senantiasa percaya kepada Tuhan Anak-anaknya berdoa kepada Tuhan Ada lagi satu kisah Di perjanjian baru Apa tuh ya Kisah siapa ya Siapa yang masih ingat Bapak Paulus dan Silas Waktu di penjara Mereka berdoa Mereka memuji Tuhan Dan Akhirnya apa Datang gempa bumi yang sangat hebat Dan Tuhan menyelamatkan mereka Ya luar biasa penyertaan Tuhan Masih banyak kisah-kisah di Alkitab Yang kita bisa kalau ingat-ingat Luar biasa Tuhan begitu menyayangi Tuhan begitu menghargai anak-anaknya Yang senantiasa berdoa Yang senantiasa meminta perlindungan kepada Tuhan Maka Tuhan akan melindungi kita Tapi ingat Kita harus Percaya sepenuhnya kepada Tuhan Kita harus sepenuhnya melekat kepada Tuhan Kita harus senantiasa berdoa Percaya akan kuasa Tuhan yang luar biasa Maka kita akan mengalami Seperti adik-adik mau berpergian Tuhan gak cukup hanya pakai masker Gak cukup hanya misalnya pakai jaket Atau pakai sepatu boots Ya supaya gak terkena virus-virus Tapi yang terpenting adalah Ber-berdoa Minta perlindungan dari Tuhan Ya adik-adik di rumah juga Jangan lupa Pesan Kak Hera Hari ini baca Masmur 91 Ayat 1 sampai habis Ajak papa mama untuk membacanya Dan mengimaninya Supaya firman Tuhan itu Boleh menjadi kekuatan buat kita Boleh menjadi Perlindungan kita Kemana pun kita pergi Oke Sekian cerita firman Tuhan hari ini Kiranya kita menjadi anak-anak yang senantiasa Melekat kepada Tuhan Supaya kita menjadi Orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Tuhan Tuhan Yesus memberkati Ayat hafalan kita Terambil dari Masmur 91 Ayat 2B Sekali lagi Masmur 91 Ayat 2B Tempat perlindunganku Dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai Sekali lagi Tempat perlindunganku Dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai Baik adik-adik Sebelum kita akhiri Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan terima kasih Buat firman mu Yang sudah mengingatkan kami Mengajarkan kami Untuk kami senantiasa Melekat kepada Tuhan Yang menjadi sumber Perlindungan kami Engkau lah Allah Perlindungan kami Yang sempurna Tuhan Biarlah setiap kami Anak-anak mu Senantiasa percaya Kepada perlindungan Tuhan Bahwa Tuhan Mampu melindungi kami Dimanapun Dan kapanpun Tuhan Terima kasih Tuhan Buat perlindungan mu Sampai hari ini kami ada Semuanya karena Kasih karunia Tuhan Semua karena Perlindungan Tuhan Terpujilah namamu Tuhan Inilah doa dan ucapan syukur kami Dalam nama Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Ya Allah madik-adik Apa kabarnya Kakak harap Kalian semuanya dalam keadaan sehat ya Kakak sangat senang Dan sangat mengapresiasi Adik-adik semua Yang selama ini Sudah rajin Mengerjakan gemak Mengumpulkan video ayat hafalan Dan juga video aktivitas Kalian semua super keren Kak Ina juga Mau mengajak adik-adik Tahun ini Untuk lebih semangat lagi Mengumpulkan video ayat hafalan Dan video aktivitasnya ya Ada beberapa hal Yang harus diperhatikan oleh adik-adik Yang pertama Pengumpulan video ayat hafalan Dan aktivitas Paling lambat Hari selasa Jam 8 malam Yang kedua Video ayat hafalan Dan video aktivitas Kirimkan ke email Battle Kids Dengan alamat Battle Kids At GBI Battle Dot O-R-G Jangan lupa Adik-adik Harus mencantumkan Nama Strip Jenis pengumpulan Strip Kelas kalian ya Di judul emailnya Yang ketiga Untuk penayangannya Di ibadah minggu depan Akan dibatasi Kuotanya Jadi apabila kuotanya Sudah penuh Hanya nama adik-adik Saja yang akan Ditayangkan Khusus untuk adik-adik Yang ada di Bandung Kak Ina mau mengajak Adik-adik untuk Lebih semangat lagi ya Mengerjakan gemaknya Jangan lupa Pengumpulan gemak Paling lambat Hari Minggu Jam 7 malam Untuk adik-adik Yang biasanya beribadah Di MW1 Sampai dengan MW3 Ada perubahan nomor WA Untuk pengumpulan gemaknya MW1 Adik-adik bisa mengumpulkan Ke Kak Tiara Dan Kak Laura Untuk MW2 Adik-adik bisa mengumpulkannya Ke Kak Maywen Dan Kak Livia Yuk sekarang kita simak Aktivitas minggu ini Hai adik-adik Apakah kamu selama beribadah online ini Kepikiran mau memberikan persembahan Tapi kantong persembahannya gak ada Gimana ya Kak? Nah Kamu bisa men-transfer persembahan kamu Ke nomor rekening BCA berikut ini Atau Kamu juga bisa men-scan QR code Yang ada di layar ini Minta tolong mama papa Atau kakakmu Untuk membantu kamu ya Ingat Ketika kita memberikan persembahan Taruh nama lengkap Dan satelit ibadah kamu Dan berilah Dengan hati yang bersuka cita Karena Tuhan menyukai Pemberi Yang memberi dengan Suka cita God bless you Hai Battles Kids Kita akan berjumpa lagi Di Komsel Battles Kids Pada tanggal 25 Maret 2022 Pada hari Jumat Pukul 6 sore Via Zoom Stay tuned guys God bless you Hai teman-teman Tadi kita sudah menengahkan filman Tuhan Dari Masmur 91 Benar kan? Masih ingat kan? Nah Dari Masmur 91 Kita tahu bahwa Tuhan Tuhan adalah satu-satunya tempat pelindungan kita Walaupun Saat-saat ini Pasti teman-teman Sering menggunakan masker Ataupun sering menggunakan face shield Ataupun menggunakan bayung saat hujan Dan menggunakan tepi Saat kepanasan Untuk melindungi kepala kita dari tepik matahari Tetapi Semua benda-benda itu sangat terbatas Untuk melindungi kita Dari matahari Dari hujan Maupun dari virus-virus yang ada Semua itu terbatas teman-teman Nah Hanya Tuhan Satu-satunya tempat pelindungan kita Yang tidak terbatas Nah Sekarang KLC Mau mengajak teman-teman Untuk membuat Suatu kreativitas Tada Kita akan membuat tameng Dari piring plastik ini Mungkin Teman-teman bingung Apa sih itu tameng Dan bagaimana bentuknya Nah mari kita lihat Sekarang kita lihat di sebelah Wah Lihat di sebelah kaknya sih Ini adalah salah satu contoh tameng Mungkin ada juga superhero Yang membuat tameng ini Wow Kita lihat lagi Atau juga Berapa prajurit Maju berperang Karena membawa tameng ini Sebagai pelindungannya Nah Kita akan membuat tameng Sebagai Pengingat Bahwa tameng ini Bisa melindungi kita Seperti prajurit Yang maju berperang Membawa tameng Melindungi dirinya Tetapi Piring ini Hanya sebagai simbol Tameng ini sebagai simbol Untuk mengingatkan kita Akan perlindungan Tuhan Yang tidak ada habisnya Mari kita buat Nah setelah kita melihat alat dan bahannya Nanti kita akan menggunting Katas lipatnya Jadi bentuk seperti ini Dan kemudian akan kita tempel Di bagian tengah Dari piring plastiknya Seperti ini Kita tempel Di bagian tengah Seperti ini Masai Sekarang kita akan menggunakan Cet air Untuk Lebihkan Nah Kalau kalian Menggunakan Kuas Kalian bisa menggunakan kuas Tapi kalau misalnya Kalian tidak mempunyai kuas Seperti ke LC Kalian akan menggunakan Jari Melunjuk ke LC Untuk Memberikan warna Nah Seperti ini Oke Bantuan Ketua Mengalahkan Beribu musuh Bertidau Mengalahkan Raksasa Goliad Persis Simson Yang mengalahkan Seekos Nah Sudah jadi Di bagian tepinya Oh iya Kalian bisa Menggunakan Pipa merah Atau mungkin Manik-manik Atau Kota selipat Atau Material Apapun Yang kalian punya Di rumah Untuk Membuatkan Warna Di ciri ini Jadi Tidak harus Cukur air Ya Teman-teman Nah Untuk Bajan Benat Kita akan Buat Rambang Salik Di sini Pak Elfie akan Menggunakan Dari sini Iya ya sudah jadi kita akan tunggu sampai kebing ya kurang lebih seperti ini ya nah adik-adik sebelum kita menutup ibadah hari ini kita sama-sama berdoa yuk tutup mata dan lipat tangan Tuhan terima kasih atas ibadah hari ini kami boleh bersama-sama menguji memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman-Mu Hai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen selamat menikmati masmur satu ayat 3a dan 3c ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air apa saja yang yang diperbuat berhasil masmur satu ayat 3 ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil masmur satu ayat 3 ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil masmur satu ayat 3 ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air apa saja yang diperbuatnya berhasil masmur satu ayat 3a dan 3c ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air apa saja yang diperbuatnya berhasil dan terima kasih tuan memberkati masmur satu ayat 3a dan 3c ya seperti pohon yang ditanam di aliran air apa saja yang diperbuatnya berhasil masmur satu ayat 3 ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berbuah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil masmur satu ayat 3 ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya apa saja yang dia perbuat masmur satu ayat 3a dan 3c dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air apa saja yang diperbuatnya berhasil masmur satu ayat 3a dan 3c iya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air haliran air apa saja yang diperbuatnya berhasil masmur satu ayat 3c he will be like a tree that 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 Land on the river side And And does Whatever He He Does He Prosper God bless you Bye bye Ia seperti pohon Yang ditanam Di tepi aliran air Apa saja yang diperbuatnya Berhasil Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Amin Pasmo 1 Ayat 3a dan 3c Ia seperti pohon Yang ditanam Di tepi aliran air Apa saja yang Diperbuatnya Berhasil Masmo 1 Ayat 3a dan 3c Ia seperti pohon Yang ditanam Di tepi aliran air Apa saja Diperbuatnya Berhasil Masmo 1 Ayat 3a dan 3c Ia seperti pohon Yang ditanam Yang ditanam Di tepi aliran air Apa saja yang diperbuatnya Berhasil Kan Masmo 1 Masmo 1 ayat 3a dan 3c Ia seperti pohon Ia seperti pohon Yang ditanam Di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya Pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya Berhasil Masmo 1 ayat 3a dan 3c Ia seperti pohon Ia seperti pohon Yang ditanam Di tepi aliran air Apa saja yang diperbuatnya Berhasil Masmo 1 ayat 3a Ia seperti pohon Yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya Pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya Berhasil Terima kasih Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Masmo 1 ayat 3a Ia seperti pohon Yang ditanam Di tepi air Dan Air yang Yang menghasilkan buahnya Pada musimnya Dan yang Tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya Berhasil Terima kasih Masmo 1 ayat 3a Dan 3c Ia seperti pohon Yang ditanam Di tepi aliran air Apa saja yang diperbuatnya Berhasil Terima kasih God bless you all Bye Masmo 1 ayat 3 Yang A dan yang C Ia seperti pohon Yang ditanam Di tepi aliran air Apa saja yang diperbuatnya Berhasil Masmo 1 ayat 3a Ia seperti pohon Yang ditanam Di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya Pada musimnya Dan tidak Yang ditanam Yang diperbuatnya Berhasil Masmo 1 ayat 3a Ia seperti pohon Yang ditanam Di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya Pada musimnya Dan yang daunnya Tidak pernah layu Apa saja yang diperbuatnya Berhasil Masmo 1 ayat 3a Ia seperti pohon Yang ditanam Di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya Pada musimnya Yang tidak layu Daunnya Apa saja yang diperbuatnya Berhasil Terima kasih Masmo 1 ayat 3a Dan C Ia seperti pohon Yang ditanam Di tepi aliran air Apa saja yang diperbuatnya Berhasil Dada Mo 1 ayat 3a Ia seperti pohon Yang ditanam Di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya Pada musimnya Dan yang tidak layu Daunnya Apa saja yang diperbuatnya Berhasil Terima kasih Masmo 1 ayat 3a Ia seperti pohon Yang ditanam Di tepi aliran air Dan Yang menghasilkan Buahnya Pada musimnya Dan yang tidak layu Daunnya Apa saja yang diperbuatnya Berhasil Masmo 1 ayat 3a Dan 3c Ia seperti pohon Yang ditanam Di tepi aliran air Apa saja yang diperbuatnya Berhasil Masmo 1 ayat 3 Ia seperti pohon Yang ditanam Di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya Yang menghasilkan buahnya Pada musimnya Dan yang tidak layu Daunnya Apa saja yang diperbuatnya Berhasil Amin Tuhan Yesus memberkati Masmo 1 ayat 3a Dan 3c Ia seperti pohon Yang ditanam Di tepi aliran air Apa saja yang diperbuatnya Yang diperbuatnya berhasil Satu ayat 3 Ia seperti pohon Yang ditanam Di tepi aliran Di tepi aliran air Yang Yang menghasilkan buahnya Yang menghasilkan buahnya Pada musimnya Yang diperbuatnya Dan yang tidak layu Daunnya Apa saja yang diperbuatnya Berhasil Terima kasih Masmo 1 ayat 3a Dan 3c Ia seperti pohon Yang ditanam Di tepi Aliran air Apa saja Yang diperbuatnya Berhasil Amin Masmo 1 ayat 3a Dan 3c Ia seperti pohon Yang ditanam Di aliran air Apa saja Yang diperbuatnya Berhasil Amin Masmo 1 ayat 3a Dan c Ia seperti pohon Yang ditanam Di tepi air Yang diperbuatnya Berhasil Masmo 1 ayat 3a Dan 3c Ia seperti pohon Yang ditanam Di tepi Aliran air Apa saja Yang diperbuatnya Yang diperbuatnya Berhasil Berhasil Amin God bless you Bye Masmo 1 ayat 3a Dan 3c Ia seperti pohon Yang ditanam Di tepi Aliran air Apa saja Yang diperbuatnya Berhasil Terima kasih Bye Bye Masmo 1 ayat 3a Dan c C Ia seperti pohon Yang ditanam Di tepi Aliran air Terima kasih Masmo 1 ayat 3a Dan c Ia seperti pohon Yang ditanam Di tepi Aliran air Masmo 1 ayat Yang ditanam 3a dan c Ia seperti pohon Asmo 1 ayat Ia seperti pohon Yang ditanam Di tepi Aliran air Yang menghasilkan Buat pada musimnya Dan yang tidak layu Daunnya Apa saja Yang diperbuatnya Berhasil Asmo 1 ayat 3a dan 3c Ia seperti pohon Yang ditanam Yang ditanam Di tepi Ariran air Apa saja Di perbuatnya Berhasil Berhasil